Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan penanganan perselesaian hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 Sidang pandan satu ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Erdinur Bainingsing Dengan agenda mendengar jawaban termohon pihak terkait dan berwaslu dari dua perkara nomor 125 tahun 2021 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan perkara nomor 14 tahun 2021 untuk Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 3 Februari 2021 Untuk perkara 125 tahun 2021, alinur din selaku kuasa hukum termohon menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena selisih suara pemohon tidak memenuhi peraturan ambang batas sebagaimana diatur pasal 158 ayat 1 UU Pihakadar Kuasa hukum pihak terkait, Rahmadi GLN Tam, justru mendalikan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon Ben Ibrahim sebagai bupati kapuas terkait keterlibatan 5 kepala desa dan 1 ASN untuk mendukung pemohon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021 Berikutnya perkara 14 tahun 2021, Rahmat Moyana dari pihak termohon menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHP Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 karena selisih suara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 9.375 suara atau 5,58% sehingga melebihi persyaratan ambang batas yang ditentukan sebesar 1,5% Hero Widodo Selaku, kuasa hukum pihak terkait menyampaikan bahwa alat bukti pemohon tentang pengurangan pelolehan suara pemohon hanya merupakan klaim oleh tim pemohon tanpa didukung alat bukti resmi yang diterbitkan oleh termohon Buat Subhan, Agung Sumarna, MKTP News melaporkan Terima kasih telah menonton!